Upaya Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam memerangi penyakit rabias terus digalakan. Meski demikian, peran aktif masyarakat dalam menanggulangi penyebaran penyakit rabias sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya Bali yang bebas rabias. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya. Menurutnya, penyebaran penyakit rabias harus dibaregi dengan peran dari masyarakat dalam hal ikut menjaga, memfasinasi, dan melaporkan apabila ditemukan hewan-hewan yang dicurigai menderita rabias. Dinas Kesehatan pun sejauh ini sudah melakukan upaya memfasinasi hewan, khususnya anjing, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Meski demikian, tanpa kerja sama masyarakat, upaya dari pemerintah daerah dalam memerangi penyakit menular dari hewan akan berjalan kurang maksimal. Terkadang banyak masyarakat tidak mau anjingnya dipaksin dengan alasan tertentu. Vaksin anti rabias pun disiapkan setiap tahunnya, sebanyak 36.000 vial yang disebar ke seluruh kabupaten kota. Angkeran pun yang dikeluarkan cukup banyak, yakni 16 miliar hingga 20 miliar. Angka tersebut hanya dialokasikan untuk parnya saja. Sampai meliarkan anjingnya, atau ya kita juga bersama untuk mengatasi anjing liar ini yang paling bebas sebenarnya. Upaya kita untuk vaksinasi anjing sudah luar biasa. Par itu tiap tahun kita siapkan 36.000 par. Itu anggarannya sangat banyak, karena satu par, satu pial par ini karena sudah naik harganya. 200 ribu, lalu 100 ribu lapar, sekarang sudah naik. Berapa dianggapkan mahal? Total anggaran kalau dilugiakan setahun, itu untuk par saja, untuk par saja, belum untuk vaksinan anjing, belum untuk pengobatan di rumah sakit, hanya untuk par saja. Kalau kita tidak mau bersama-sama, kalau masyarakat bisa menjaga, ya mungkin akan, terus tidak akan bisa balik. Dengan anggaran yang besar tersebut, Vyakey Berharam bisa menekan anggap penyakit rabies yang meresahkan masyarakat. Vyakey pun optimis, jika ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, bukan tidak mungkin Bali akan bebas rabies. Komang Yudha, Bali TV